...jadi jembatan comal di Jawa Tengah sudah bisa digunakan. Joko Murianto membantah amblesnya penghubung jembatan comal akibat kelebihan muatan kendaraan yang melintas. Setelah satu bulan diperbaiki, jembatan comal di Pemalang, Jawa Tengah sudah bisa digunakan. Perbaikan ini belum 100% selesai. Untuk sementara, tidak semua kendaraan boleh melintasi jembatan ini. Truk bermuatan lebih dari 10 ton masih dilarang melintas dan harus memutar ke jalur selatan. Selain perbaikan permanen, rencananya jembatan comal juga akan diperpanjang 20 meter. Rabu Bagidijan Bina Marga, Joko Murianto membantah penyebab amblesnya penghubung jembatan comal atau oprit akibat kelebihan beban kendaraan yang melintas. Untuk comal ini penyebabnya bukan karena beban memuatan lebih, tapi karena gerusan-gerusan air. Oleh karena itu, nanti penyelesaiannya yang permanen, di samping kami dari sisi jembatannya kita perkuat dengan portal, dari pihak Dijan Sumberdaya Air juga akan membangun ground seal-ground seal, sehingga aliran air, air sungai itu, itu tidak lagi melakukan skoring-skoring terhadap jembatan comal. Diperkirakan perbaikan jembatan comal selesai Oktober mendatang. Penghubung jembatan comal ambles sejak 19 Juli lalu. Amblesnya jembatan ini menghambat arus lalu lintas di daerah comal, Jawa Tengah. Lajur jalan yang harusnya hanya untuk satu arah, terpaksa digunakan untuk dua arah. Giovanni Agastas dan Yawindu melaporkan untuk NET.